Halo sahabat semuanya selamat datang kembali di channel babybellcraft di video kali ini kita akan belajar membuat gantungan kunci bentuk bola bulat dari manik-manik seperti video berikut ini simak terus videonya ya alat dan bahan yang akan kita gunakan manik-manik ukuran 4 mili warna putih dan hitam lalu senar ukuran 100 sepanjang 120 cm ring gantungan kunci lalu ring sambung kemudian siapkan gunting dan juga tang cara membuat kedua ujung senar kita buat seperti ini kemudian di salah satu ujung senar kita isi dengan manik warna putih sebanyak 5 lalu kita silangkan senar yang dikiri ke satu manik paling atas lalu kedua ujung senar ditarik bersamaan ada 5 manik-manik dalam satu jalur kemudian kita akan membuat baris kedua keciling dengan 5 manik-manik ini di senar yang kanan kita tambahkan 5 manik-manik dengan pola seperti ini dimulai dengan warna hitam putih hitam putih hitam lalu kemudian kita kunci di warna hitam yang paling atas lalu senar yang diarah tangan kiri kita masukkan satu kali ke manik yang warna putih di arah kiri posisi senar seperti ini ada di warna hitam dan putih kemudian di kanan kita tambahkan 4 manik-manik dengan pola putih hitam kita ulangi langkahnya kita masukkan satu kali senar kiri ke sebelahnya lalu di kanan kita tambahkan 4 manik-manik kita ulangi lagi satu kali lagi kemudian untuk lingkaran barisan ini kita akan tutup dengan cara senar yang kiri kita masukkan sebanyak 2 kali ke arah kiri di manik yang warna putih lalu ke manik yang warna hitam jadi senar ada di 3 manik-manik di sini di kanan kita tambah 3 dengan pola putih hitam putih kemudian kita silangkan senar kiri nah ini barisan barisan yang kedua sudah selesai ya semua ini kita bisa lihat polanya ya kita buat barisan baru lagi sebelumnya kita masukkan senar kiri satu kali di manik yang warna putih jadi senar kita berada di 2 manik yang putih ini lalu di kanan kita tambahkan 3 manik yang putih lalu kita slip satu kali senar kiri di manik yang warna hitam dan di kanan tambahkan 4 manik-manik dengan pola hitam putih hitam putih ini jalan 5 ini yang putih jalan 5 yang warna campur ini jalan 6 jadi di barisan yang ketiga ini keliling kita buat polanya bergantian 5 6 5 6 jadi di warna putih 5 warna campur itu 6 sekarang kita masukkan dulu senar kiri ini sebanyak 2 kali di manik yang putih dua-duanya jadi senar sudah berada di 3 manik-manik kita tinggal tambah di kanan 2 manik-manik oke selanjutnya senar kiri hanya kita masukkan di warna hitam 1 kali di sebelah kiri hanya di warna hitam lalu di kanan tambahkan 4 manik-manik polanya hitam putih kita ulangi langkah masukkan senar kiri dua kali lalu ditambahkan di sebelah kanan manik yang putih sebanyak 2 lalu kita masukkan senar kiri 1 kali di arah kiri hanya di warna hitam kita tambah 4 manik-manik sesuai pola yang tadi kita lakukan beberapa kali lagi ya lalu kita menutup barisan yang ketiga dengan cara ini kan jalannya berselang-seling 5-6-5 lalu yang terakhir kita masukkan senar kiri dua kali di hitam dan putih posisi senar seperti ini ini warna putih 225 jadi di tengah ini 6 jadi kita tambah sebanyak 3 manik-manik di sebelah kanan polanya kita masukkan terlebih dahulu hitam lalu putih dan hitam ini barisan 3 sudah selesai dan seperti setengah lingkaran ya selanjutnya kita akan buat barisan berikutnya kita masukkan dua kali senar yang kiri di arah kiri ya di putih dan hitam lalu kita tambahkan lalu kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak 3 manik-manik dengan pola putih hitam putih jadi jadi kita mulai dengan jalan 6 selanjutnya kita masukkan senari yang kiri satu kali di warna putih dan di kanan tambah 3 yang warna putih jadi disini jalan 5 untuk barisan keempat ini jalan 6 5 pergantian hingga keliling kita masukkan senar kiri 3 kali ke arah kiri kita perhatikan disini senar sudah berada di 4 manik-manik jadi di kanan kita hanya menambahkan 2 manik-manik warna hitam dan putih yang pertama dimasukkan warna hitam dilanjut dengan warna putih lalu kita silangkan senarnya kita ulangi langkah berikutnya kita masukkan senar kiri satu kali hanya di warna putih lalu di kanan tambahkan 3 warna putih ulangi kembali masukkan senar kiri 3 kali saat membuat yang bagian ini jadi 1 2 3 kita masukkan senar kiri lalu di sebelah kanan tambah 2 nah begitu seterusnya teman-teman ulangi langkah yang tadi sampai keliling selamat menikmati selamat menikmati lalu barisan keempat ini kita tutup dengan memasukkan senar kiri 2x ke arah kiri hanya di warna putih lalu ditambah dengan 2 warna putih sudah hampir selesai kemudian baris kelima kita masukkan senar yang kiri sebanyak 2x di hitam dan putih lalu kita tambahkan di kanan ini karena sudah ada 3 dan ini putih kita mulai memasukkan warna hitam putih-hitam kita masukkan senar kiri sebanyak 3 kali lalu di sebelah kanan ini kita tambahkan 2 manik-manik putih dan hitam kita ulangi kita ulangi memasukkan senar kiri 3 kali di arah kiri lalu tambahkan di kanan 2 warna putih dan hitam lalu selanjutnya kita masukkan senar kiri juga sebanyak 3 kali dan di sebelah kanan dan di sebelah kanan tambah 2 manik putih dan hitam lalu disini kita akan tutup barisan ini kita masukkan senar yang kiri sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4 lalu kita tambahkan disini ini sudah 5 manik-maniknya tambah 1 manik yang warna putih jadi sudah selesai disini kita akan tutup pesenarnya yang kanan kita akan bawa keliling 4 kali mengikuti warna yang putih lalu kita ikat kedua ujung senar sebanyak 2 kali oke salah satu ujung senar kita masukkan kembali ke dalam manik-manik dan kita tarik supaya simpul berada di dalam manik-manik jadi simpulnya sudah ada disini selanjutnya sisa senar kita masukkan beberapa kali lagi ikuti jalurnya sebelum kita potong lalu sisa senarnya kita gunting kemudian kita pasang ring sambung bebas di mana saja ya karena ini kan lingkaran jadi tetap seimbang lalu ditambah dengan ring gantungannya lalu rapatkan menggunakan tang nah gantungan kunci bentuk bola sudah selesai demikianlah tutorial membuat gantungan kunci bentuk bola ini dari ukuran nomor 6 mili ya manik 6 mili oke nantikan tutorial berikutnya dari channel ini sampai jumpa selamat menikmati